Tidak sedikit pemain yang berkompetisi di Liga-Liga Kompetitif. Selain karena memang sudah memiliki reputasi besar, Liga-Liga Kompetitif yang di dalamnya terdapat klub-klub ternama tak jarang memberi gaji yang tergolong besar untuk para pemain. Dalam beberapa kompetisi terbaik di dunia, ada pemain yang memiliki gaji super tinggi. Namun sayangnya, tidak semua pemain bergaji tinggi mampu memberi jaminan berupa performa luar biasa atau semacamnya. Malah, ada sejumlah pemain yang minim kontribusi tapi tetap menerima gaji yang tergolong besar. Seperti pada kesempatan kali ini, Starting Eleven akan coba merangkum deretan pemain yang mendapat gaji besar namun tergolong minim kontribusi untuk tim yang dibelanya. Aaron Ramsey menjadi salah satu pemain yang baru saja didatangkan oleh Juventus. Ex-penggawa Arsenal itu digadang-gadang bakal menjadi bintang besar setelah didatangkan ke tanah Italia. Semua harapan tertuju padanya. Hal itu dilihat dari skill dan perjalanan sang pemain yang tergolong luar biasa. Dengan segala pertimbangan, Juventus bahkan berani membayar Ramsey dengan biaya senilai 225 ribu pounds per pekat atau setara 4,2 miliar rupiah per pekat. Namun, segala harapan yang dibarengi dengan gaji besar itu tak benar-benar dibayar oleh Ramsey. Meski tampil dalam 22 laga, total durasi yang dimainkan di kompetisi seri EA hanya sekitar 951 menit saja. Ramsey tak benar-benar menjadi andalan dan lebih sering dimainkan di bangku cadangan. Pemain muda asal Jerman, Max Meyer, yang kini bermain untuk Crystal Palace, juga tidak terlalu memberikan dampak yang begitu besar bagi klub. Meski digadang-gadang bakal menjadi bintang di Palace, sang pemain belum terlihat menunjukkan seluruh kemampuannya. Ia total hanya tampil dalam 17 laga dengan rincian 649 menit lamanya. Max Meyer juga belum pernah mencetak satupun gol dan dianggap sebagai pemain yang tak bisa penuhi ekspektasi. Padahal jika dilihat, Max Meyer merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di Crystal Palace. Ia duduk di tangga kedua di bawah Zaha dengan mengantongi 125 ribu pounds atau setara 2,3 miliar rupiah per pekan. Tanguy Dombele menerima gaji sebesar 200 ribu pounds atau setara 3,7 miliar rupiah per pekan. Akan tetapi kontribusinya untuk tim asal London tergolong binit. Ia kerap memulai pertandingan dari bangku cadangan. Dombele sendiri direkrut oleh Tottenham pada musim panas 2019 kemarin. Ia diboyong dari Lyon dengan harga mahal, mencapai 63 juta pounds. Ia tentu diharapkan bisa mendongkrak performa Spurs. Namun sayang, yang terjadi tidak sesuai ekspektasi penggemar. Ia memang masih sering dimainkan di lini tengah Spurs. Namun, tak sedikit fans dan pandit yang meragukan kebugaran tubuhnya. Bahkan manajer Spurs saat ini yaitu Jose Mourinho pernah mengkritiknya. Ia geram melihat etos kerja Dombele khususnya ketika tim kehilangan bola. Nama Diego Costa menjadi satu yang mencuri banyak perhatian. Pergerakannya di depan gawang kerap menjadi ancaman bagi pemain lawan. Namun, kontribusinya untuk klub saat ini mulai terlupakan. Musim ini, peruntungannya tergolong minim. Dia tidak banyak mencetak gol untuk Atletico dan berpeluang dilepas pada akhir musim nanti. Klub-klub Brazil pun kabarnya siap menampung eks penyerang Chelsea tersebut. Padahal, jika dilihat dari besaran gaji yang dikeluarkan klub, apa yang telah dilakukan Costa masih tergolong belum bisa memuaskan klub. Dia mendapatkan gaji senilai 300 ribu pounds atau setara 5,6 miliar rupiah per pekan. Pemain asal Kolombia, Hems Rodriguez, mendapat gaji sebesar 200 ribu pounds sterling atau setara 3,7 miliar rupiah per pekan. Namun, seperti yang kita tahu, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini dianggap sangat minim kontribusi untuk klub asal ibu kota. Dia sangat sering duduk di bangku cadangan hingga menjadi sebuah pemandangan biasa. Ketika kita melihat Hems hanya mengenakan Rompi tanpa pernah dipanggil ke sebuah pertandingan. Situasinya di Real Madrid memang cenderung menyedihkan. Hems terlihat tidak dibutuhkan dan masa depannya pun terus dispekulasikan. Saat ini sudah ada sejumlah klub yang siap menampung jika Hems merasa sudah tidak petah dan ingin tinggalkan klub asal ibu kota. Barcelona memasukkan nama Ousmani Dembele ke daftar jual pemain di bursa transfer. Agar laku di pasaran, Barcelona bahkan mengaku siap merugi. Winger timnas Perancis itu bergabung dengan Los Chulis pada Agustus 2017. Barcelona mengeluarkan total dana hingga 105 juta euro atau setara 1,7 triliun rupiah demi bisa menebus Ousmani Dembele dari Dortmund. Dibeli dengan harga yang tak murah, Dembele justru minim kontribusi untuk Barca. Dalam tiga musim terakhir, sang pemain baru tampil dalam 74 pertandingan dengan mencetak 19 gol plus 17 asis. Dalam hal ini, Barcelona juga tidak mau terus-terusan mengeluarkan gaji besar untuk pemain yang kurang bisa membawa tim menuju sebuah kemajuan. Diketahui, Barcelona harus mencukupi gaji sang pemain sebesar 230 ribu euro atau setara 3,8 miliar rupiah per pekan. Filipe Coutinho memperlihatkan penampilan gemilang bersama Liverpool. Selama lima setengah musim membela The Reds, winger asal Brazil itu berhasil mencetak 54 gol dan 45 asis dari 201 pertandingan di seluruh ajang. Performa Coutinho bersama Liverpool membuat Barcelona kepincut. El Barca akhirnya menebus Coutinho dari The Reds dengan bandrol yang mencapai 105 juta pound sterling pada Januari 2018. Akan tetapi penampilannya cenderung menurun, minim kontribusi. Barcelona akhirnya melepas Coutinho ke Bayern München pada musim panas tahun lalu. Blaugrana juga sudah tak lagi membutuhkan jasa si pemain dan siap melepasnya pada awal musim depan. Bahkan saat masa peminjamannya di Bayern sudah habis, raksasa Jerman tersebut belum menunjukkan geliat untuk mempermanenkan sang pemain. Hal itu tentu berdasar pada kontribusi Coutinho yang dianggap tidak terlalu meyakinkan. Padahal Coutinho menerima gaji sebesar 240 ribu pounds atau setara 4,5 miliar rupiah per pekan. Mesut Ozil merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Pendapatannya mencapai 250 ribu pounds atau setara 6,5 miliar rupiah per pekan. Di kompetisi Liga Inggris sendiri, gajinya cuma kalah dari Paul Pogba dan David De Gea dari Manchester United, serta Rahim Sterling dan Kevin De Bruyne dari Manchester City. Kendati begitu, mesut Ozil tergolong ke dalam pemain yang sangat minim kontribusi. Musim ini, ia baru menciptakan 1 gol dan 2 asis dari 18 pertandingan. Ozil terlihat seperti pemain yang bukan merupakan masa depan Arsenal. Bahkan seiring dengan berita miring yang terus mencatut namanya, Arsenal tampak tidak ragu untuk segera melepasnya. Zinedine Zidane diakini tidak menginginkan Gerrard Bale untuk jadi bagian proyek Real Madrid yang baru. Namun, dia dipaksa menerima Bale dalam skuadnya karena penjualan yang gagal pada musim panas lalu. Ya, nama Gerrard Bale memang tampak sudah tidak memiliki harapan di Real Madrid. Dirinya menjadi pemain yang minim kontribusi. Bahkan, klub secara belak-belakan sudah mengatakan kalau mereka memang berniat melepasnya. Musim ini saja, ia hanya tampil dalam 16 pertandingan dengan total 2 gol dan 2 asis. Catatan itu tentu menjadi nilai minor dari seorang Gerrard Bale yang sejatinya merupakan pemain dengan skill luar biasa. Selain karena sudah tidak dibutuhkan, pihak klub juga ingin menekan pengeluaran setelah menyadari bahwa pemain asal Wales tersebut menerima gaji sekitar 350 ribu pound sterling atau setara 6,5 miliar rupiah per pekan. Terima kasih telah menonton!